Melonjaknya harga beras di Bengkalis diakui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dipicu karena gagal panen dan cuaca yang buruk. Akibatnya pasokan beras kemasyarakat berkurang yang mengakibatkan harga jua kemasyarakat naik. Harga beras di Bengkalis terus mengalami kenaikan, seperti beras premium yang mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp15.000 per kilo menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras ini, daya beli masyarakat mengalami penurunan. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susi Layeni mengungkapkan kenaikan harga beras beberapa waktu terakhir dipicu karena gagal panen dan cuaca yang buruk di daerah penghasil, sehingga pasokan beras berkurang. Seperti yang kami dengar, untuk beras, kalau untuk beras bulok itu tersedia dan harganya masih dalam keandang. Kemandaan atau dalam kondisi stabil, karena beras bulok ini adalah beras subsidi pemerintah yang diturunkan oleh pusat langsung ke kabupaten-kabupaten. Untuk beras premium yang lain, yang diproduksi oleh perusahaan di luar bulok, itu memang sangat-sangat menjulang tinggi sekarang. Masyarakat mengeluh, harganya sangat tinggi. Semalam kita dapat kabar sampai Rp18.500 per kilunya. Rencananya pihak dinas akan menggelar gerakan pasar murah atau GPM khusus beras, guna mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan beras yang murah dan berkualitas. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Ceria TV melaporkan.